Intro Jenazah pasien positif COVID-19 dibawa paksa keluarganya dari rumah sakit paru Surabaya. Keluarga nekat membawa pulang jenazah tanpa protokol kesehatan. Mereka berdalih jenazah perempuan berusia 48 tahun itu tidak positif COVID-19. Dari video amatir tersebut dapat disaksikan jenazah orang meninggal yang dibawa oleh pihak keluarganya. Keluarga berdalih bahwa jenazah perempuan itu bukan pasien COVID-19. Saat membawa pulang, keluarga tersebut tak menggunakan alat pelindung diri. Kepala Kelurahan Pengirian Menik Hartawanta mengatakan selain alasan tak percaya jenazah meninggal karena positif COVID-19, keluarga ingin memakamkan sendiri di pemakaman setempat. Menurut Menik, keluarga tersebut sebenarnya sudah tahu jenazah ini PDB dari puskesmas tapi ditutupi. Hasil swab dari PHC juga sudah dilaporkan ke puskesmas kalau terkonfirmasi.